selamat pagi pemirsa jadi pagi-pagi Antoni sudah ke supermarket dan saya akan review apa saja yang Antoni beli hari ini kita akan pergi gym tapi saya sudah potong-potong tempe disini untuk saya mau buat sambal tempe balik kecap begitu dibalik saus kecap maafkan saya punya baca yang belum mandi saya tidak tahu apa yang saya punya suami beli saya sampai berat sekali suami saya beli nanas karena makanan buah kesukaan saya adalah nanas jadi dia beli oh baby you bet don't say with me you buy traditional supermarket non supermarket oh saya pikir dia beli di kayak tradisional supermarket yang mereka jual di jalan-jalan teman-teman biasanya mereka buka pas weekend ya jadi dia beli advokat enam buah advokat teman-teman baby so many dan seperti biasa teman-teman antoni punya sayur kesukaan ter oh banyak juga nih yang suami saya beli nih hari ini kemarin baru kita belanja di asin supermarket and jahe dia beli sekitar setengah ke 500 gram nih kayaknya berapa nih oh ini 646 gram ya one by one and antoni beli jeruk nipis dua seperti ini and antoni beli 2 kilogram tepung kerigu iya sebab dua juga oh nah kemana sayang kasih tembuk di pemirsa dulu disini kemudian antoni beli sabun cuci tangan di perancis teman-teman di setiap kayak tempat cipiring dan bathroom bed bathroom kamar mandi mereka selalu menyediakannya namanya sabun cuci piring ya and mangga mangga juga makanan kesukaan saya jadi suami saya membelikan buat saya karena tadi saya belah sayang belikan saya buat kesukaan saya ya lemon sudah beli jeruk nipis beli lemon lagi oh ini ini ikan kesukaan saya yang dari alaska antoni beli dan ini tuna buat antoni baby canyiput maaf teman-teman canyiput crepe stick kesukaan saya salmone kesukaannya antoni oh dan sabun cuci tangan dia beli dua baby put this one in bathroom with this one too with this one too shampoo sama sabun mandinya antoni ya ah antoni punya sabun mandi mewah sekali tenang teman-teman masih ada lagi jadi antoni beli apple beginilah teman-teman antoni beli salad buat dia minyak goreng yang besar pisang buat antoni jadi pisang di perancis teman-teman mereka tidak pernah namanya jual kayak kita di indonesia ada satu sisir atau di kupan kita juga bisa beli satu pandang yang besar satu sisir tapi mereka selalu memotong begini hanya ada lima buah dalam satu ini dan saya tidak tahu harganya berapa nih dan apa lagi buah peach susu segar seperti biasa untuk serapan dan olive oil untuk menumis teman-teman oke 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 jadi ini adalah belanjaan semuanya hari ini tiap hari uang keluar nih teman-teman kita bisa miskin mendadak nih bukan miskin teman-teman bisa rekening botak jadi nasi sudah masak disini teman-teman saya akan buat sambal tempe oke teman-teman jadi saya sudah taruh minyak di pacu sini memanaskan minyak dan saya pakai minyak untuk goreng tempe itu minyak biji bunga matahari seperti ini saya atur dulu mereka punya barisan teman-teman biar semuanya dapat minyak ini barisan para-para tempe oke ini kalau ada ikan teri terus dibalik dengan kacang lebih enak saya hanya punya kacang jadi saya akan balik balik ini tempe sama kecap sama kacang ya oh ternyata tadi Antoni belinya di Carrefour teman-teman jadi ini harganya semua 70 euro 98 1 juta hampir 1 juta berapa nih 1 juta 300 apa ya ya teman-teman lihat saya punya abon yang kemarin penuh saya makan main-main bermain makan seperti snack akhirnya jadi tinggal begini ini abon safi teman-teman apakah ada dari kalian yang suka makan abon seperti snack seperti saya ini saya benar-benar simpan dan menahan mulut untuk saya bisa membuat lampor kalau tidak habis sementara semen goreng saya akan siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman oke teman-teman saya akan haluskan ini bumbu di dalam ada paprika merah sebagai ganti cabai rawit yang besar cabai merah dan ada bawang bombay ada bawang merah bawang putih saya sudah ada bawang putih siap pakai yang halus dan saya akan masukkan jahe kenapa saya pakai jahe sebesar ini karena saya suka sekali pakai jahe ya di setiap saya punya masakan karena jahe itu pedas tapi pedasnya beda teman-teman pedasnya pedas sehat menghaikan tubuh kemudian ketumbar saya juga saya sudah ada ketumbar ketumbar halus lada bubuk juga saya ada dan lengkuah juga saya ada bubuk lengkuah jadi hanya ini yang perlu saya haluskan ya so saya hanya mengurangi minyaknya saja ini ada bekas kriuk-kriuk tempe yang masih ada di dalam situ teman-teman dan mari kita tumis menumis bumbunya bagaimana paprita punya warna merah oh bawang putih teman-teman saya harus pakai bawang putih tumis ini bumbu sampai karun dan agak kering airnya sampai langkah tadi saya blender dengan sedikit minyak kemudian lengkuas powder ini bubuk lengkuas teman-teman ini serai tadi semua sudah saya parut bersamaan parut bukan parut blender karena saya tidak ada ulekan pulang Indonesia saya akan di ulekan saya akan kasih sedikit kunyit saya akan pakai paprika bubuk untuk tambah lagi merah ini kalau ada ikan teri yang sudah kita sanggripe bertaruh mantap teman-teman kerata ini sudah sangat pedas saus ini teman-teman jadi saya akan pakai saus ini untuk penghenti lombok ini sangat pedas Anthony tidak mampu makan nanti sisi terakhir nanti kasih cabai kasih kecap manis ya teman-teman saya masukkan lada lada bubuk dan saya kasih sedikit ketumbar sudah pasti gula pasir ini hancur semua teman-teman ini peningas dari ini teman-teman berasa sekali sampai saya berusin masukkan garam ini bekas-bekas bumbu tadi saya terus teman-teman tempe tadi ada yang separuh hitam ada menuju coklat sampai gelap sekali karena saya pergi tadi buang air besar setelah kembali saya lupa kasih toon-toni untuk bantuli ya dan ini kacang yang sudah selesai di sangra ya teman-teman kacang praktis yang sudah selesai di sangra cukup sedikit saja ini buat kita mau buat gado-gado atau yang lain-lain masih bisa ada stop ya ini garam belum masuk bu garamnya mana tadi saya udah kulet semuanya saya belum masuk garam sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati yang terakhir kecap manis oke teman-teman bisa lihat oke teman-teman saya akan sendok buat Anto nih saya tidak tahu dia suka atau tidak saya tidak tahu dia suka atau tidak ini sambal tempe baby lunch is ready kita lihat apakah si bule ini suka atau tidak nih suka atau tidak sambal tempe, makan dengan nasi enak 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 sekali sayang hmmm saya cinta makanan Indonesia cinta makanan Indonesia saya cinta aku cinta makanan Indonesia terima kasih terima kasih dia sudah pergi ambil bawang goreng taruh di atas nasi teman-teman dan saya mau makan dulu ya teman-teman cabai rawit Indonesia yang saya ketemu kemarin terima kasih banyak ya sudah mengikuti video kita hari ini selamat siang waktu Perancis Tuhan memberkati kita semua Antoni coba makan cabai rawit good? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.